Wanda Zrin, seorang pendakwah dari Malaysia menjadi sorotan setelah meminta agar lati kalengnya segera dihentikan karena dianggap menyesatkan. Wanda Zrin bukan cuma menyoroti lati kalengnya tapi juga video musik lati yang jadi sumber inspirasi lati kalengnya. Menurut pendakwah itu, tarian yang disuguhkan dalam lagu hasil kolaborasi musisi Indonesia Wired Genius dan Sara Fahira itu sangat menakutkan karena wujud dari budaya Jawa yang syirik dan hurafat. Hentikan, agar lati kalengnya. Sekarang juga, sesungguhnya tarian-tarian yang kalian lakukan itu sangat berbahaya untuk dijadikan hiburan. Ketahuilah kalian tarian itu wujud dari sesetengah budaya Jawa yang syirik dan hurafat. Seperti memanggil kuntilanak serta roh kuda kepang. Tolong hentikannya, tweet Wanda Zrin di Twitter pada Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020. Pernyataan tersebut mendapat respon negatif, terutama dari warganet asal Indonesia. Wanda Zrin dianggap telah menghina budaya Jawa. Sadar kicauannya di Twitter memancing kemarahan, Wanda Zrin lalu membuat permohonan maaf secara terbuka. Permintaan maaf itu disampaikan akun Twitternya pada Sabtu, tanggal 6 Juni tahun 2020. Permohonan maaf terbuka kepada rang-rang Jawa, tulis Wanda Zrin mengawali pernyataannya. Wanda Zrin menjelaskan maksud dari unggahannya sebelumnya terkait lati kalengnya. Menurut dia, apa yang dia tulis itu bertujuan untuk menasehati umat Islam di Malaysia. Saya sebenarnya bertujuan menasehati umat Islam di Malaysia untuk berhati-berhati dengan sesetengah kepercayaan ritual daripada perbuatan lati kalengnya dan tidak pernah berhasrat menuduh budaya Jawa secar. Akeseluruhan Saya minta maaf ya. Dengan ini, saya akan memadam nasihat itu. Bertujuan menarik balik perkataan Jawa, yang mungkin menyebabkan kemarahan dan sensifiti orang-orang Jawa yang dikasihi tulisnya. Wanda Zrin meminta maaf karena kata-kata yang digunakan untuk memberikan nasihat itu menyinggung umat Islam di Jawa. Maafkan si atas kehilafan penggunaan perkataan dalam nasihat yang disampaikan. R.G.R.G. Lem di Jawa. Moga terus maju jaya, tulisnya. Terkait permintaannya untuk menghentikan lati kalengnya, Wanda Zrin memberikan penjelasan. Sekali lagi, saya tidak pernah menghukumkan mana-mana, lati kalengnya, sebagai haram. Saya bukan mufti. Saya minta hentikan perbuatan itu bertujuan atas nasihat menasihati. Hentikan supaya umat Islam tidak menjadi semakin lalai atau rugikan masa yang ada daripada Allah SWAT tulisnya. Wanda Zrin lebih lanjut mengatakan permintaan itu hanya sekadar nasihat, bukan paksaan. Jika nasihat saya itu boleh dan sudi diambil, maka ambillah. Jika ingin meneruskan berkarya, membuat lati kalengnya, maka silakanlah. Saya bukan sesiapa UTK menghalangnya. Itu adalah seratus hak dan pilihan kalian sendiri khususnya umat Islam di serata dunia. Sekali lagi, Sebagai ucapan yang terakhir sebelum saya padamkan, kesalahan penggunaan perkataan yang menitan ok Jawa mungkin terasa dan sebagainya. Saya memohon maaf terbuka ini tandanya saya menerima nasihat kalian. Terima kasih semua buat RGRG Jawa yang prihatin dan penyayang. Tulis dia. Tempo.co Jadi bagaimana menurut Anda?